Baliho bakal calon gubernur Mawardi Yahya bersama bakal calon wakil gubernur Sumsel, R.A. Anita Nuringhati mulai bertebaran di kota Palembang didilai pengamat sebagai bentuk penyampaian pesan politik. Baliho bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan R.A. Anita Nuringhati atau Mata Hati mulai bertebaran di beberapa titik kota Palembang. Menurut pengamat politik sekaligus dosen Universitas Sriwijaya, Haikal Al-Hafafa mengatakan, melalui banner tersebut ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mawardi kepada masyarakat. Yang pertama, Mawardi ingin menyampaikan kepada publik bahwa saat ini dirinya tidak lagi berpasangan dengan Harno Joyo, melainkan sudah berpasangan dengan Anita. Selain itu, dengan hadirnya pasangan Mata Hati, menunjukkan Partai Golkar dan Partai Gerindra secara nasional telah memutuskan pasangan Mawardi dan Anita untuk berkoalisi maju di Pilgub Sumsel. Ada dua pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Mawardi dan Bu Anita dalam beredarnya Baliho-Baliho hari ini. Yang pertama, Pak Mawardi ingin menjelaskan kepada publik bahwa hari ini Pak Mawardi tidak lagi berpasangan dengan Pak Harno, melainkan sudah ada pasangan baru, yakni Bu Anita. Yang kedua, ini menunjukkan pesan politik bahwa ada kekuatan, ada kristalisasi kekuatan, semakin jelasnya senyelemen bahwasannya Gerindra dan Golkar akan mengusung dua pasangan ini. Jadi artinya koalisi Gerindra dan koalisi Golkar sudah clear di level nasional untuk memutuskan dua pasangan ini. Ditambahkan Haikal, Harno Joyo berkemungkinan menjadi bagian dari pasangan Mawardi dan Anita untuk menghimpun kekuatan di basis kota Palembang. Eki Saputra, Paul TV